Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purubaya. Pemirsa, salah satu program prioritas Kepala Staff Angkatan Laut adalah pencapaian kekuatan yang siap dioperasionalkan dengan menambah alutsista berupa kapal perang. Untuk itu, kasa laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan dua kapal perang baru karya anak bangsa. Peresmian dua kapal perang KRI Tuna 876 dan kapal patrol cepat 60M KRI Marlin 877 digelar di perusahaan galangan kapal Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal perang Republik Indonesia, KRI jenis kapal patrol cepat 60M, merupakan salah satu kapal perang hasil karya putra-putri bangsa yang dibangun di galangan kapal selama 22 bulan. Pemilihan PTK sebagai produsen pembangunan kapal PCN 60M menjadi indikator keberhasilan dari program pemerintah menuju kemandirian industri pertahanan, khususnya dalam upaya peningkatan kemampuan industri galangan pembuat kapal perang. Menunjukkan bahwa komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus menghidupkan atau mengembangkan pembangunan kapal-kapal produksi dalam negeri. Kapal PCN 60 ini dapat melaksanakan peperangan anti kapal permukaan, anti udara terbatas, melaksanakan patroli keamanan laut dan juga tugas operasi tambahan seperti operasi SAR. Kapal dengan panjang keseluruhan 62,40 meter, lebar 8,80 meter dan tinggi 19,37 meter ini dipersenjatai 1 unit meriam kaliber 40 dan 2 unit meriam kaliber 12,7. Pada kesempatan ini juga, kasal mengkukukan Mayor Laut Muhammad Arief sebagai komandan KRI Tuna 876. Pemirsa, demikian topik terkini. Informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami antvklik.com. Saya Erlang Purbaya. Wassalamualaikum.